Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Shalom Homswastiastu Salam nama budaya Salam kebajikan Alhamdulillah Bertemu lagi bersama saya Judy Bekerja Mikrem Indonesia Saat Cilacat di Hong Kong Kali ini Saya ingin berbagi informasi Bersama teman-teman semuanya Dalam rangka memperingati Tiga tahun komunitas YouTuber Hong Kong Seperti apa keseruannya? Yuk kita lanjut Kali ini saya akan berbicara Mengapa saya bangga, bahagia, dan sangat bersyukur Menjadi seorang pekerja migran Indonesia Saya pergi ke Hong Kong pada tahun 2008 Memutuskan satu keputusan yang teramat sulit Yaitu bekerja ke luar negeri Meninggalkan dua anak saya Tetapi keputusan yang sulit itu Pada akhirnya memberikan saya Begitu banyak kebahagiaan Begitu banyak rasa syukur kepada Tuhan Kepada Allah Karena menjadikan saya Sebagai pekerja migran Indonesia Yang memiliki kualitas Memiliki kemampuan dan kemajuan Untuk masa depan Awal kedatangan saya ke Hong Kong Tidaklah berjalan mulus Tiga bulan pertama Saya mengalami Sebuah kejadian Yang memutarkan Arah tujuan saya Ketika memutuskan untuk bekerja ke Hong Kong Saya adalah korban dari Overcharging Human trafficking Kekerasan Dan juga kelecehan seksual Sesuatu hal yang sempat menurunkan Semangat saya Menurunkan keinginan saya Untuk bekerja dengan baik Bahkan sempat membuat Mental saya menjadi down Menjadi turun Dan sempat membuat saya Menjadi pribadi Yang introvert Yang tertutup Dan bahkan tidak peduli Dengan lingkungan Itu yang membuat saya Merasa Apa yang terjadi Apa yang kemudian ada pada saya sekarang Benar-benar harus dan patut Untuk saya syukuri Bukan hal mudah Untuk menyembuhkan sebuah luka Karena sebagai penyintas Saya membawa trauma itu Sepanjang hidup saya Pengalaman pahit itu Sudah berlangsung sekian tahun Tetapi trauma itu Akan terus mengikuti saya Kemana pun Saya pergi Luka lama Luka yang tidak mungkin Orang lain akan sanggup Atau mungkin tidak pernah bayangkan Tetapi terjadi pada saya Dan saya bisa berdiri sekarang Bukanlah hal yang mudah Untuk perjuangan Paling tidak saya 4 tahun Membutuhkan untuk bisa berjuang Agar bisa berdiri Seperti sekarang Sekarang saya Alhamdulillah sudah bisa Mengobati diri saya Sudah bisa memaafkan diri saya sendiri Dan saya berkomitmen Untuk membantu teman-teman Semuanya Yang mungkin Mengalami masalah yang sama dengan saya Agar mereka Selalu ingat Bahwa ada keluarga Yang menanti kita di rumah Bahwa kita harus kembali Dengan selamat Bahwa kita harus sukses Bahwa kita harus selalu ingat Dengan tujuan kita Pergi ke Hongkong Teruntuk semua teman-teman saya Sahabat-sahabat saya Pekerja Migran Indonesia Dimanapun kalian semuanya berada Saya hanya ingin berpesan Jagalah nama baik Bangsa kita Jagalah diri sendiri Dan untuk teman-teman semuanya Yang mungkin pada saat sekarang Sedang mengalami musibah Mengalami masalah Yakinkan dalam diri Anda semuanya Dalam diri teman-teman semuanya Bahwa teman-teman tidak sendiri Kita ada untuk teman-teman semuanya Percayalah Tuhan tidak pernah berikan musibah Tuhan tidak pernah berikan masalah Di luar batas kemampuan kita Sebagai umatnya Saran saya Mencobalah untuk berdamai Dengan diri sendiri Kemudian berceritalah Kepada teman Yang mungkin Teman-teman percayakan Agar semua beban Bisa Segera teratasi Kemudian bergabunglah Bersama dengan komunitas Atau organisasi Teman-teman pekerja migran Yang memiliki kegiatan positif Agar teman-teman memiliki Mindset dan wawasan Yang terbuka lebar Bisa mungkin dengan datang Ke komunitas youtuber Kita bisa belajar Berkreatifitas Belajar berinovasi Atau mungkin ke organisasi Manapun Yang memberikan Pelatihan Atau peningkatan skill Kenapa? Karena kita Pulang ke Indonesia nanti Tidak hanya membawa Bokal uang Tetapi juga membawa Bokal ilmu Meningkatkan SDM kita Agar kita kembali ke Indonesia Kembali ke kampung Halaman Bisa benar-benar Menjadi pribadi yang berbeda Pribadi yang lebih Maju Dan lebih memiliki Wawasan yang luas Keep smart Untuk semuanya Bekerja migran Indonesia Dimanapun Anda berada Kita adalah satu Kita adalah perempuan Perempuan hebat Kita adalah Garda terdepan Dari pejuang keluarga Kita semangat Kita wajib dan pantas Untuk selalu berbahagia Berbangga Dan bersyukur Sebagai pekerja migran Indonesia Sekali lagi Keep spin untuk semuanya Salam sukas untuk semuanya Dan Untuk teman-teman Komunitas Youtuber Hong Kong Selamat milat yang Ketiga Ketiga ya Sukses selalu Dan semoga Komunitas Youtuber Hong Kong Bisa terus memberikan ilmu Memberikan wawasan Memberikan pengetahuan Dan memberikan semangat tentunya Kepada semua pekerja migran Indonesia Dimanapun berada I love you Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Wah sekolah Aku tak migran Saya ngomong apa Ha 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 Baik Tidak ngomong Yela Setelah Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!